Matthew 11, ayat 28-30 Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pernahkah saudara merasa sangat lelah dalam menjalani kehidupan? Rasa lelah adalah sesuatu yang wajar kita rasakan setelah kita beraktifitas. Biasanya, ketika kita merasa lelah, kita akan beristirahat. Namun bagaimana jika kelelahan yang kita hadapi bukanlah kelelahan fisik? Kita mungkin memiliki waktu untuk tidur di malam hari, kita mungkin berbaring di atas kasur yang empuk, kamar yang nyaman, namun hati kita takut dan gelisah, pikiran kita penuh dengan kekhawatiran. Kita mungkin dapat membayar liburan yang mahal, pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, makan di tempat-tempat bergengsi, namun tidak ada kelegaan yang kita dapati di sana. Saudara, percaya atau tidak, kita seringkali melupakan bahwa kita bukan hanya merupakan manusia jasmani, namun juga merupakan manusia rohani. Kita mungkin merawat manusia jasmani kita dengan baik, memberinya makanan, minuman, berolahraga, atau bahkan memberikan superman. Kita mendandani manusia jasmani kita dengan baik, namun bagaimana dengan manusia rohani kita? Mudah bagi kita untuk mengabaikan manusia rohani kita, karena dia tidak terlalu tampak di permukaan. Orang-orang mungkin tidak dapat menilai dan mengaguminya, semudah mereka menilai dan mengagumi manusia jasmani kita. Namun, pernahkah kita mempertimbangkan kesehatan manusia rohani kita? Jika kita makan setiap hari, apakah kita juga memberi makan manusia rohani kita? Jika kita jarang memberi makan manusia rohani kita, bukankah wajar jika manusia rohani kita merasa lemah? Mungkin itulah juga sebabnya kita mudah jatuh ke dalam pencobaan, karena kita tidak pernah melatih manusia rohani kita agar menjadi lebih kuat. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Katanya, Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Pernahkah saudara menyadari bahwa tubuh kita ini tidak akan bertahan selamanya? Memang benar bahwa kita perlu menjaga tubuh kita dengan baik, namun tubuh kita ini bersifat fana. Suatu hari, manusia jasmani kita akan merosot. Lalu bagaimana dengan manusia rohani kita? Apakah kita terus memperbaharuinya dari hari ke hari? Yesayah 40 ayat 28-31 mengatakan, Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantinantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini, mungkin saudara merasakan keletihan dalam hidup saudara. Keletihan yang tidak dapat dipulihkan dengan istirahat fisik atau rekreasi apapun. Bagaimana jika saudara melihat jauh ke dalam hati saudara? Mungkinkah itu manusia rohani saudara yang merasa lelah? Mungkinkah bahwa rasa letih yang saudara rasakan hanya dapat dipulihkan oleh Yesus? Mari datang kepada Yesus hari ini. Maka saudara akan menemukan kekuatan dan kelegaan yang berasal darinya. Nantikanlah Tuhan melalui firman Tuhan dalam doa dan puji-pujian. Mungkin sudah lama saudara tidak merasakan jamahan hadirat Tuhan yang begitu nyata. Mungkin saudara sudah disibukkan dengan berbagai macam agenda. Tapi mungkin inilah saatnya saudara menemukan istirahat yang benar-benar saudara butuhkan. Firman Tuhan yang disampaikan sese mali henti. Sungguh benar bahwa kehidupan kita ini sering sekali membawa kita dalam pressure dan tekanan yang begitu besar kita letih lesu. Sehari ini saya mau memberikan semangat kepada saudara semuanya. Tidak ada jalan lain selain jalan datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dia adalah jalan hidup dan kebenaran. Dia akan membuka jalan buat kita. Dia akan memberikan kehidupan buat kita. Dan dia akan memberikan semangat buat kita. Dan memberikan kita damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan juga damai sejahtera menghadapi masalah kami. Ingat saudara sekalian. Dia sungguh cinta pada Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Biarlah kami yang letih lesu bisa datang kepada Engkau. Mempunyai kelinduan datang kepada Engkau. Dan sadar bahwa Engkau adalah jawaban dalam hidup manusia. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu yang Tuhan tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu.